Dimas Kanjeng membongkar praktek penipuan dan penggandaan uang yang dilakukan pemimpin padepokan taat pribadi termasuk adanya sejumlah tokoh politik yang ikut menjadi korban Dimas Kanjeng. Kasus dugaan penipuan dan penggandaan uang diayasan padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi perlahan-lahan mulai terkuak. Usai melapor ke polisi, salah satu eks pengikut padepokan Dimas Kanjeng, Abdul Junaidi memberikan kesaksian kepada sejumlah wartawan. Warga situ Bondo ini mengaku sebagai teman dekat Ismail Hidayah salah satu pengikut taat pribadi yang tewas dibunuh. Korban yang bergabung dengan padepokan sejak tahun 2011 juga mengaku dirinya sempat diteror dan termasuk target yang akan dibunuh. Abdul mengaku siap membuktikan ucapannya dengan menunjukkan lokasi-lokasi banker berisi uang milik pengikut padepokan yang belum ditemukan polisi. Menurut penuturan Abdul, tidak semua uang dalam banker tersebut asli. Namun ada juga uang palsu yang terbuat dari potongan kertas. Praktek penggandaan uang yang dilakukan taat pribadi berhasil menipu banyak orang, bahkan hingga kalangan pejabat, tokoh politik, dan TNI. Kasus penggandaan uang yang diikuti kasus pembunuhan terhadap dua pengikut padepokan Dimas Kanjeng menggegerkan publik. Kasus ini juga menyita perhatian berbagai kalangan, termasuk komisi tiga DPR yang berinisiatif mengunjungi padepokan Dimas Kanjeng dan menemui pengasuh padepokan taat pribadi yang kini meringkuk di sel tahanan Mapolda Jatim. Tim Liputan, Metro TV. Abdul Junaidi juga menyebut ketua yayasan padepokan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim, menerima uang miliaran rupiah. Uang tersebut dikirim ke rumah salah satu tokoh Ijmi tersebut. Di teras itu, seolah-olah itu dibawa oleh jin. Asli uang itu? Asli, tapi uangnya santri yang dibawa. Ya, bagi saya sejauh mana kebenaran pengakuan Abdul, kita akan segera klarifikasi dengan ketua yayasan padepokan Dimas Kanjeng, yakni Marwah Daud Ibrahim. Selamat malam, Ibu Marwah. Selamat malam, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Kalau tadi Ibu sempat mendengarkan pernyataan dari Abdul Junaidi yang mengatakan bahwa Ibu Marwah ini juga pernah menerima uang ratusan miliar yang diberikan dalam dua buah koper yang diletakkan di teras rumah Ibu. Kami ingin mengklarifikasi apakah ini benar pernyataan dari Abdul Junaidi ini? Nah, itu tidak benar. Tidak benar. Tidak pernah saya dapat kiriman uang. Yang pernah saya dapatkan adalah sampel-sampel uang setelah beliau biasa memperlihatkan ya dana, apakah dalam bentuk dikeluarkan dari seperti proses yang ada di Youtube itu. itu biasanya kepada orang yang hadir diberikan contoh. Itu saja yang... Memberikan contoh tetapi uangnya diterima atau tidak, Ibu Marwah? Diterima, diterima. Beberapa lembar misalnya? Beberapa jumlahnya? Ya, biasanya beberapa. Satu lembar nilainya bisa 500 ribu. Misalnya 5 lembar, berapa ribuan. Artinya tapi ini bukan ratusan miliar seperti yang diungkapkan oleh Abdul Junaidi? Oh, belum. Belum. Tapi kalau bahwa banyak dana di sana itu memang betul. Jadi tidak bisa saya memaksa orang lain untuk yakin yang tidak pernah melihat langsung. Tapi kan tidak bisa juga orang memaksa saya tidak yakin kalau saya dan banyak orang yang menyaksikan. Jadi itu yang terjadi. Tapi dengan Abdul Junaidi, Ibu mengenal Ia sebagai salah satu pengikut juga? Oh, saya tidak kenal kalau Pak Junaidi. Abdul Junaidi salah satu santri atau pengikut yang ada di Padepokan juga? Tidak, saya tidak kenal kalau Pak Junaidi. Tidak kenal dengan Abdul Junaidi ini? Tidak, tidak kenal. Oke, baik. Kemudian tadi juga dikatakan bahwa ada beberapa pejabat politisi, bahkan TNI yang juga menjadi korban penipuan. Menurut saya kita jangan menyebut dulu penipuan. Ini proses terang berlangsung. Kita jangan melakukan trial by the press. Jadi rakyat ini kemudian menjadi hakim penentu. Menurut saya tidak adil. Oke, artinya jangan disebut dulu korban penipuan, tetapi benar bahwa ada politisi maupun juga anggota TNI yang ikut dalam Padepokan Dimas Kanjeng ini? Oh, itu benar. Bahkan banyak teman-teman saya tanya. Siapa saja, Bu Marwah? Saya tidak harus menyebutkan, tapi kalau kita lihat bahkan teman-teman dari BUMN, dari mana-mana, banyak teman-teman kita di sana. Tapi lagi-lagi. Untuk politisi ini, apa politisi yang berasal dari Jakarta, Kak? Kalau politisi menurut saya mungkin saya belum ketemu langsung ya. Tapi dari berbagai partai ada di sana, lintas partai, lintas agama, lintas daerah. Artinya ada banyak, Bu, ya? Saya cuma datang, ada 23 ribu santri. Biasanya kan datang kita sebagai santri. Datang setemu cuma tiga jam. Masing-masing kami kan sibuk di bidang masing-masing. Datang hanya ketika acara, kembali masing-masing tanpa membawa dan mengenalkan diri sendiri. Tidak kita kenal langsung. Baru beberapa minggu terakhir baru kumpul karena sedang menyusun program-program. Karena beliau mengatakan ini sepertinya tugas penataan sudah selesai. Tapi yang unik adalah begini. Saya pernah mendapatkan lembaran ya. Dan itu lembaran. Ini sebenarnya saya tidak mau katakan karena ini menyangkut. Mungkin satu yang serius. Tapi perlu saya katakan. Itu lembar uang ahlim gitu ya. Lebar gitu. Kemudian teman saya saya beritahu. Saya ditanya, siapa? Beliau memberikan kepada saya. Teman saya ini mengatakan tolong di foto dokumen itu. Dengan dibaliknya tolong foto koran. Sehingga kelihatan tanggalnya. Dan Anda berada di mana. Saya kirim kepada mereka. Dan tidak lama kemudian justru seorang dari Amerika datang. Dia musah ini sesuatu yang serius. Tapi negara kita kok tidak sensitif melihat ini. Baik. Bu Marwah, tadi yang dikatakan bahwa banyak yang ikut dalam pandepokan ini. Salah satunya ada politisi. Kami ingin juga menggali tadi dikatakan banyak dari beberapa parpol. Apakah ini juga politisi yang ikut dalam salah satu tim sukses begitu? Bu Marwah. Kalau dulu saya pernah mengajak ya Pak Maksud hadir ke sana. Tapi itu hanya mampir. Karena beliau kebetulan ada di segi tempat itu. Mampir tiga jam. Dan pasti tidak pernah mendengar beliau misalnya Pak Baca Doa. Karena saya ingat betul waktu itu beliau tidak satu kata pun bicara. Hanya melinta Ibu Marwah saja. Ketanya bicara. Kan Ibu namunnya Ibu gitu loh. Begitu saja Pak Baca Doa. Baik. Ibu Marwah Daud Ibrahim selaku Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa.